Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dari TV Pramuka yang sudah meliput kami Perkenalkan diri saya Ahmad Eskolani SPD MSI Sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat Betulnya dalam hari ini saya menyampaikan bahwa Kuaran Bogor Barat Fiksi dari Kuartan Kota Bogor Dalam hari ini adalah kegiatan penilaian daripada Kuaran Bogor Garuda Dalam hari ini Alhamdulillah Kuaran Bogor Barat sudah menyiapkan Ketua Kuaran Bogor Barat yang sudah siap dinilai oleh tim penilai Perkenalkan Garuda dan tentunya penilai dari Kuaran Bogor Dan Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Kanung sebagai andalan Kuaran Bogor Terlalu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami sudah Mensosialisikan kepada para Mabikus, kepada pembina, kepada peserta yang ada di Kuaran Bogor Barat Supaya mempersiapkan diri untuk menjadi peserta Perkenalkan Siaga Tentunya luar biasa bahwa saya sudah membaca instrumen-instrumen daripada penilaian Bahwa Pramuka Garuda itu adalah merupakan peserta-peserta yang hebat Tentunya mereka sudah menjadi Pramuka yang sudah mengikuti dan pada kegiatan-kegiatan dari awal Tentunya ada Siaga Mula, siaga Bantu, kemudian penggalang juga ada penggalang ramu, rakit, dan terap Kemudian di pendekat juga, pendekat juga, pendekat juga Setelah itu mereka menjadi sebagai peserta Perkenalkan Garuda yang betul-betul sudah luar biasa Mereka itu mengikuti daripada kegiatan-kegiatan keparamukaan tersebut Kemudian dalam ini saya mencapakan terima kasih kepada semua para Mabikus, semua para pembina yang ada di Kuaran Bogor Barat Sudah mendorong mengarahkan kepada peserta didiknya untuk menjadi Pramuka Garuda yang Pada keserta ini adalah penilaian khusus untuk Kuaran Bogor Barat Tentunya dalam penilaian Pramuka Siaga Pada para Mabikus yang lain, supaya tahun depan lebih ditingkatkan kembali pesertanya Dan kami laporkan pada keserta ini pula bahwa peserta Pramuka Garuda itu yang sudah terdaftar itu ada 63 peserta Dan yang sudah mengumpulkan daripada portofolio dan administrasinya itu sekitar 51 peserta Dan mudah-mudahan tentunya dengan peserta tersebut bisa lalu semua Dan kami harapkan kepada teman-teman yang belum mendaftarkan Teman-teman Mabikus yang belum mendaftarkan tahun depan insya Allah lebih meningkat lagi Dan kami maklum dalam setiap pandemi ini Sesuai dengan target daripada Kuaran Bogor Barat 50 peserta dan Alhamdulillah sudah mencapai target 50 peserta dan Alhamdulillah sudah mencapai target dari berbagai tingkatan daripada Ada siaga, ada penggalang, dan ada penegak Dan Alhamdulillah kami sudah tertumpul daripada jumlah peserta yang luar biasa Sebagai target yang diintusikan dari Kuarcap Kota Bogor Dan kami siap mengikuti apapun intusi dari Kuarcap untuk berhukum daripada kegiatan-kegiatan yang sudah didoalkan di Kuarcap Kota Bogor Demikian dari saya, terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Kuaran Bogor Timur Amnemi Galik Bina saya di S.J.P. Jajaran Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit papan kegiatan hari ini Yang ada di Kuaran Bogor Timur Hari ini kebetulan hari terakhir dari tim Kuarcap untuk penilaian seleksi Permuka Garuda Saya tempatkan di SD Bantar Kemang 3 Alhamdulillah tadi sekitar pukul 8 Tim dari Kuarcap Kota Bogor sudah hadir Dan kami sambut dengan baik Semoga peserta-peserta seleksi Garuda dari tingkat siaga Penggalang dan penegak Bisa lolos sesuai dengan aturan yang ada Dan berharap menjadi pramuka benar-benar Yang dapat diandalkan di Kota Bogor Timur khususnya Dan umumnya di Kota Bogor Mungkin kegiatan hari ini berlangsung cukup Agak lama ya Dalam artian ya Karena sekarang pun panitia masih Berkomunikasi dengan para peserta melalui job meeting Mungkin sementara itu yang dapat saya laporkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Nama saya Durohman SPDI MSI Saya sebagai Ketua Tim Penilai Seleksi Kecamatan Bogor Timur Pada hari ini kami giat melaksanakan Kegiatan Tim Seleksi dari Tim Kwarcab Kota Bogor Ada beberapa hal yang diikusertakan Dalam golongan kesiapan calon Pramuka Garuda Dari tingkat golongan siaga Golongan penggalang dan golongan penegak Jumlah yang diikusertakan Di dalam kegiatan seleksi Garuda tahun 2021 Sebanyak 63 orang peserta Di antaranya golongan siaga Sebanyak 38 orang Golongan penggalang sebanyak 4 orang Dan golongan penegak Sebanyak 21 orang Sekian untuk informasi pada hari ini Yang mudah-mudahan dengan adanya Kegiatan seleksi Garuda Untuk Pramuka di Kecamatan Bogor Timur ini Dengan adanya visitasi dari Tim Seleksi Kwarcab Kota Bogor Semoga berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan sampai selesai Dengan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Terima kasih telah menonton!